Viral di media sosial, seorang WNA asal Rusia mengandai satu keluarga di sebuah restoran cepat saji di kawasan Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. WNA ini tak terima ditegur asisten manajer restoran karena merokok elektrik di dalam ruangan, usah dilaporkan oleh satu keluarga WNI yang membawa bayi. Akibat pengenayaan, salah satu korban, RT Natalia mengalami patah tulang bahu kiri, luka pada rahang kiri, dan kedua lututnya, ibu korban yang berusaha 70 tahun juga mengalami trauma. Korban sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap dapat segera diproses. Kan sudah jelas, sudah banyak ada CCTV, sudah ada saksi, dan hasil visum, jadi harusnya sudah bisa dijalankan oleh pihak berburu. Saat ini prosesnya sampai di mana? Baru selesai BAP kemarin. Saya juga kan mau operasi kan dari kemarin kan bulat-balik karena dokternya harus lihat yang city scare. Sekarang ternyata ada masalah rusuk, karena baru berasa makin hari-makin hari ke sini makin berasa nih rusuk, oh sakit. Imigrasi sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan proses cekal. Mereka akan melakukan proses cekal dan kita kan tidak mengetahui ya keberadaan si WNA ini ya, jadi apakah mereka kemana gitu kan, tapi yang jelas proses hukum kan tetap berjalan. Sementara itu pelaku penyerangan kedua WNA asal Rusia Andrei Ignatovich dan Polina Flasyuk tergores di pinggang telinga dan lengannya. Mereka juga melaporkan balik korban ke polisi karena sama-sama terluka. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, AY News melaporkan.